Pasca mengamankan 94 siswa SMP dan SMA di Warnet pada saat jam belajar, Satpol PP Kota Jambi akan berkoordinasi dengan pihak DPM PTSP Kota Jambi untuk melakukan peninjauan ulang perizinan Warnet. Menindaklanjuti dari penangkapan tersebut, Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP Kota Jambi sudah menyaga 5 Warnet yang berada di wilayah Beringin, Talang Banjar, Taman PKK Teho, dan Kawasan Handil. Kasatpol PP Kota Jambian Ismar mengatakan, Satpol PP sudah melakukan penyegelan karena terbukti melanggar perda, karena menerima siswa saat jam sekolah sedang berlangsung. Yan juga memperingatkan kepada pelaku usaha, jika ada Warnet menerima pelajar saat jam sekolah, maka akan ditindak tegas. Yan menyarankan agar 5 Warnet yang sudah disegel tidak dikeluarkan lagi izinnya. Kalau memang ini tidak punya izin, mudah-mudahan tidak usah dikasih izin lah. Ini selamanya kami cegel, sampai dia pindah. Satu contoh kan yang di jalan lingkar sudah pindah, sampai masyarakat demo juga kan. Sementara mereka yang disegel ini masalahnya apa nih? Masalahnya ya itu tadi menampungkan anak sekolah tadi.